Nah mungkin bapak ibu atau teman-teman ada yang pernah mengalami seperti ini Saya kira banyak-banyak yang pernah mengalami Saya tahu teman-teman saya juga banyak yang mengalami Ketika kita membeli sesuatu secara online gitu ya Kemudian dapetnya hal lain gitu ya Misalkan membeli iPhone gitu dapetnya air mineral gitu Padahal harganya udah pulasan juta Membeli velg motor datangnya sampah itu sering kejadian Dan pasti sakitnya tuh disini gitu ya Nah itulah menurut saya Harusnya perasaan kita kalau kita tertipu oleh jurnal abal-abal Karena apalagi itu uangnya pebayar pakai APC Apalagi uangnya uang universitas Apalagi uangnya uang dikti gitu ya Uang research yang merupakan bagian dari taxpayer money Tentu kita harus merasa marah ya Kalau ternyata kita adalah orang yang kena tipu Dan ini banyak terjadi Jadi intinya praktek jurnal abal-abal itu mirip dengan sama persis Dan pelakunya juga mungkin ya sama gitu Kriminal juga Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya Harus kita abaikan gitu ya Ketika itu kejadian justru harus kita hindari gitu Menjadi korban gitu Dan tentunya kan Kalau kita seorang akademisi Apalagi calon guru besar Apalagi guru besar gitu ya Kan sebaiknya ya Gak mudah tertipu gitu Sehingga ya kita harus lebih hati Intinya begitu Dan ini memang terjadi secara literal ya Ini contoh aja misalkan Ini di Shopee ya Di Tokopedia juga ada Bagaimana orang jualan jurnal terindeks kopus ya Seharga 30 juta ya Siapa aja bisa beli gitu Tapi yang menarik itu ini motonya itu disitu Jujur dan amanah gitu Lucu kan Jadi suatu yang Memang secara realita itu ada gitu Para penipu-para penipu itu secara realita ada Nah dan memang Banyak sekali ya Kalau kita list ya banyak jurnalnya Nanti kita lihat ya Dan Indonesia itu kan salah satunya misalkan aneh ya Di Indonesia itu ada yang namanya Jurnal Budapest Intensional Jurnal gitu Tapi Di Indimedan gitu ya Itu juga Jadi Istilahnya jurnal-jurnal Durjana itu Banyak berkeliaran di mana-mana Dan siap mencengkram kita yang tidak tahu gitu ya Dan lemah atau vulnerable Untuk mencari korban gitu Dan faktanya memang Indonesia Itu parah gitu Kalau ada orang yang bilang bahwa secara apa Secara permisif bilang Wah ini biasa Betul biasa Di mana-mana juga terjadi Di negara lain terjadi Di India terjadi Di Eropa juga terjadi gitu ya Cuman problemnya bukan itu Problemnya adalah It's a matter of a degree It's a matter of extent Indonesia In the matter of extent Itu parah gitu Kita itu Ranking kedua dunia Berdasarkan penelitian Dua orang ini Dalam penetrasi Jurnal abal-abal Setelah Kazakhstan Gitu loh Jadi memang Betul Itu adalah biasa Di negara lain juga ada Tapi faktanya Indonesia paling parah Salah satu paling parah Berarti memang Kita harus benahi Nah selain Apa yang disebut jurnal abal-abal Ada juga jurnal yang disebut Jurnal discontinue Itu nanti saya akan bicara banyak Jadi di Indonesia itu Saya rutin memang Setiap bulan itu Men-share gitu File discontinue Data-data discontinue Dan itu biasanya Untuk para dosen itu Adalah memenegangkan Ketika saya kemudian Di Whatsapp group Mengirim file Namanya discontinue XLSX Karena mereka takut Wah kita discontinue gak Kali ini gitu ya Nah ini Ini lucu Tapi memang Menurut saya Worrying Dan juga Saya yakin sekali Banyak para guru besar Di Indonesia Yang memang Apa Salah khususnya Itu di jurnal-jurnal Yang akhirnya Di discontinue Nanti kita bicara banyak Tentang ini Dan kita juga bisa berdiskusi Cuman ini menurut saya Worrying Kenapa worrying Karena jurnal Nanti saya tunjukin Karena jurnal discontinue itu Ini mungkin Slide selanjutnya ya Nah karena jurnal discontinue itu Itu hanya ada 660 Sorry Jurnal discontinue itu Ada sekitar 800an Ini saya data terakhir Tadi malam ya Tidak semua jurnal discontinue Itu potensiali Predatory Karena ada juga jurnal discontinue Yang memang kenal Karena ini Pengelolaannya gak rajin ya Pemales gitu ya Itu ya Continuous creation Itu ada plus 26 Dia di discontinue Karena timbul tenggelam lah Jurnalnya Ada juga jurnal discontinue Karena gak ada yang baca Sama sekali ya Itu namanya matrix Ada yang unspecified Tapi ada dua jurnal Dua hal ini Jurnal yang discontinue Karena publication concern Itu ada 532 Dan jurnal yang Discontue karena masalah Sama ya Publication concern Radar Bedanya kalau Publication concern itu Di flag sama komunitas Jadi biasanya Saya juga sering Nge flag skopus Ini jurnal kayaknya Abal-abal deh Skopus langsung ngecek Oh ya dimasukin lah Ke dalam discontinue Ada juga yang Didetect melalui Algoritum Yang disebut dengan radar Nah radar ini Dia biasanya ngecek Misalkan hal-hal Seperti Rapid and unexplainable change To number of article Tiba-tiba artikelnya melonjak Tiba-tiba artikelnya Fokus di Indonesia aja Orang-orangnya penulisnya Atau kadang-kadang Saya sering menemukan Ada jurnal yang Jurnal yang satu edisinya Itu semua Satu departemen Di satu universitas Lalu topik-topiknya Aneh-aneh Judulnya Judulnya apa Topiknya apa Nah ini Atau self-citation Nah ini Kedetect oleh Algoritumnya Skopus yang disebut Dengan radar Nah ini Kombinasi dari radar Dan publication concern ini Itu Di total di Skopus Itu 660 Title Atau 660 jurnal Jadi 77% jurnal Discontinue Skopus Itu adalah jurnal Yang menurut saya Potentially predatory Karena melakukan praktek-praktek Yang tidak etis Nah yang jadi Concern saya tadi Itu adalah Concern kita semua Tentunya Adalah Kenapa sih Indonesia banyak sekali Yang jadi guru besar Jadi lektor kepala Dengan jurnal yang Discontinue Padahal Jurnal Discontinue itu Hanya 1,4% Dari total jurnal Yang ada di Skopus Skopus itu ada 46.098 titles Hanya 669 Saja Dari situ Atau 1,4% Yang potentially predatory Kenapa kok kita End up di 1,4% Menurut saya Ini sesuatu yang harus Kita pikirkan sama-sama Dari secara resolusinya Nah memang Kalau kita lihat Ini data terakhir Yang saya punya Itu Ini yang biru itu adalah Publikasi jurnal Indonesia Memang meningkat pesat Bagus sekali Dan ini adalah Ini adalah jurnal Yang potentially predatory Saat ini Di tahun 2023 Itu masih ada Sekitar 1.806 Artikel Yang ditulis Penulis Indonesia Yang Eventually Discontinue Atau potentially Predatory Nah yang menarik Adalah perkembangannya Pernah perkembangannya itu Pesat dulu sekali ya Sampai ada suatu Masa gitu ya Di tahun 2017 Kalau saya salah Itu Hampir 30% Jurnal yang dipublis Oleh orang Indonesia Itu semua Dijurnal Discontinue Jadi Sepertiga Sepertiga Dari Hanya 1% Jadi 20% Artikel Di Indonesia Itu dipublikasikan Di 1% Jurnal yang ada di Skopus Sangat Disproportionate Nah ini kan Menarik Walaupun tentu Ada perbaikan Ternyata saya lihat Lama-lama Mungkin sudah sadar Dan ada berbagai macam tindakan Maka pengetatan Maka sekarang Sudah mulai Menurun menjadi 5% Tapi tetap 5% juga Angkanya masih 1.806 Dan juga Menurut saya Ini perlu kita syukuri Penurunan ini Tetapi juga Perlu kita juga Sikapi dengan hati-hati Mengapa? Karena Dalam jumlah Dalam jumlah Nah ini maaf Ini jurnal-jurnal yang Nantilah Dalam jumlah Ini hasil penelitian saya Barusan Tadi malam saya lihat Dalam jumlah Indonesia itu ternyata Memang Besar sekali Jadi walaupun Misalkan itu sudah menurun Kebayang gak kalau gak menurun ya Walaupun sudah menurun Tetap dari segi jumlah Kita itu nomor 2 di dunia Dari penetrasi 13% Jurnal yang dipublikasi oleh Indonesia Itu masuk kategori Potentially predatory Yaitu Definisinya Discontinue oleh Skopus Karena publikasi Konsen dan radar Kalau Kajaksan turun pangkat Jadi Jadi maksud saya Ini Hasil Hasil hitungan saya Tadi malam Itu konsisten Dengan penelitian Yang tadi saya sebutkan Mapalik dan Skorlek Dimana menempatkan Indonesia Sebagai ranking 2 Jadi Itu Nah ini contoh Jurnal-jurnal Favorit Orang Indonesia Yang di Skopus Ini 50 terbanyak 50 terfavorit Ini Bisa dilihat Disitu Banyak sekali Tentu Dan nulisnya juga banyak Nah Nah Mungkin Sedikit Sedikit saya share Secara filosofis Kalau boleh Sering Kesalahpahaman Para dosen Di Indonesia Terkait jurnal itu Adalah Menganggap Bahwa penulisan artikel Sesuatu kegiatan Yang berdiri sendiri Sering saya Diajak teman Untuk Kengarif Orang menulis jurnal Yuk Nah itu menurut saya Salah kaprah Karena dianggapnya Menulis jurnal itu Berdiri sendiri Padahal Menulis jurnal itu Itu hanya Akhir Ini finishing line Kalau dalam istilah lari Finishing line Dari sebuah proses Yang lebih panjang Yaitu riset Riset itu kan Muncul dari ide Lalu kita membaca Mencari-cari Lalu mengembangkan Research question Mengembangkan Research question Lalu membaca lagi Lalu menajamkan Lagi research question Baru proposal development Kita bikin proposal Nyali duit Untuk researchnya Baru data collection Melakukan analisis Melakukan preliminary report Menseminarkannya Ke conference conference Mempresentasikannya Baru final report Kan panjang sekali Barulah kita mulai Menulis paper Melakukan copy editing Summit jurnal Review Setelah itu Revise Resummit Proof read Baru publish Nah yang ini Bagian akhir ini Adalah sesuatu yang Tidak kita pisah-pisahkan Dari proses research Yang lebih panjang Karena ini adalah Bagian dari quality control Dari apa yang kita lakukan Kebayang gak Kalau sebuah aktivitas Tidak ada kontrol kualitasnya Nah ini yang terjadi Sebelum kita Musim jurnal-jurnalan Dulu waktu saya Masih dosen di awal-awal Tahun Akhir 90an Ya Awal 2000an Jurnal itu sesuatu yang Belum orang paham banget Apa dan belum tau Kayak gimana Sehingga kalau saya Ikut terlibat di penelitian Di pusat-pusat penelitian Di UNPAD Itu hasil penelitian itu Hanya jadi final Stop sampai disini Hanya final report Kemudian disimpan di Perpustakaan Perpustakaan pusat Atau di perpustakaan kampus Nah ini jadi Akhirnya ditutup debu Dan kita gak tau Ini bener gak sih Hasil disini Karena Review-nya juga terbatas Pasti Nah dengan masuk kesini Itu kita memastikan Kita tuh Amanat Kita amanah gitu loh Kita memastikan bahwa Hasil-hasil penelitian kita itu Di kontrol kualitasnya Jadi ini adalah bagian dari Proposionalisme kita Sebagai peneliti Nah ini yang Yang seling orang Dosen kita masih Sebanyak salah paham Yuk nulis yuk Nggak dong Research dong Nulis belakangan Itu pasti ada Nulis kalau nggak ya Bagaimana kita mempertanggungjawabkan Uang researchnya Bagaimana kita mempertanggungjawabkan Dana research dari publik ya Kalau misalkan Hasil kegiatan kita Tidak di kontrol kualitasnya Jadi sekali lagi Menulis jurnal itu Harus dilakukan Wajib dilakukan Karena bagian dari Profesionalisme Nah ini memang Pernah menjadi polemik ya Misalkan Ini ada tiga artikel Salah satu saya tulis Di kompas Ini Awalnya itu dari tulisan Didstry Times Yang bilang Oh jurnal itu hanya dibaca Rata-rata oleh 10 orang katanya Oleh karena itu Profesor itu harus Nulis di Di op-ed Itu sama ekstern Korek gitu ya Dan lalu ada juga Apa namanya Terinspirasi oleh tulisan itu Seorang dosen Menulis di kompas Judulnya Reorientasi publikasi Intinya Mengamini gitu ya Stry Times ini Bahkan sampai bilang Kredit yang harus Diberikan kepada dosen Terus lebih tinggi Kepada mereka yang menulis Opini Daripada menulis di artikel Jurnal Nah ini tentu saya Tidak tahan untuk tidak Bikin artikel balasan ya Karena itu menurut saya Kurang tepat Tidak bisa Jadi di artikel ini Saya bilang tidak bisa Kita membandingkan Opinion Dengan fakta Opinion Namanya juga Opini gitu Kalau tulisan penelitian Fakta Dan tulisan di koran Itu tidak bisa Dibandingkan Nilainya dengan Tulisan di artikel jurnal Karena tulisan Itu kayak membandingkan Jumlah gol di tenis meja Dengan jumlah gol Di sepak bola Gak bisa gitu Nah kalau Makanya saya 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 membuat Konsep Dosen itu ada Dosen ilmuwan Ada dosen ilmuwan Kolumnis Ada dosen kolumnis Kalau dosen ilmuwan Ya ilmuwan yang Melakukan ini semua Dan melakukan Menulis jurnal itu Dia harus lakukan Itu bagian dari Tugasnya Nah kalau memang Dia ingin menulis Sebagai kolumnis di koran Misalkan dari aspek-aspek Yang ditelitinya boleh Itu namanya ilmuwan kolumnis Jadi Aspek yang diteliti Di sini Lalu dibuatlah Bahasanya Bahasa publik Dan juga kan Bahasa awam itu Enggak bisa Awam itu enggak bisa Ada banyak ilmu-ilmu Yang sangat spesifik Biologi seluler Ya susah ditulis Menjadi bahasa Opinion Nah lalu ada lagi Kolumnis Nah kalau ada ilmuwan Yang murni kolumnis Itu bukan ilmuwan lagi Enggak usah tulis di jurnal Jadi dia kolumnis aja Enggak ada kaitannya Jadi Sangat kurang tepat Kalau dibilang Opinion harus dihargai Lebih tinggi KUM-nya daripada Apa Daripada artikel di jurnal Itu udah beda konteks Itu-itu contohnya Nah kesalahpahaman ini Menurut saya Masih ada di masyarakat Termasuk di akademisi kita Ini harus dikoreksi Kenapa Dan karena memang dari dulu Jurnal ini sudah ada Dan merupakan Apa namanya Backbone ya Dari Scientific Advance Backbone dari Civilization Menurut saya Karena kalau tanpa ini Kita gak mungkin Ada pengembangan Pengetahuan Dan lain-lain Bahkan jurnal yang pertama Kalau kita lihat History Itu jurnal yang pertama Itu di publis Tahun 1665 Oleh Royal Society Di Inggris Itu memang Tujuannya Ada tiga Ada registration Jadi untuk Memastikan bahwa Siapa dulu yang menemukan Hasil penelitian Supaya gak Bertengkar gitu ya Nah itu registration Lalu certification Nah ini certification Dalam konteks Mederan itu disebut Preview Jadi memastikan bahwa Ini jurnal Eh sorry Ini penelitian Udah bener gitu ya Tentu Dissemination Nah ini sudah lama Dari 1660 Udah ada jurnal itu Dan sudah established Di masyarakat Ilmu pengetahuan Dan intinya Ini mohon maaf Kalau sedikit Filosofis Intinya ini Penting sekali Karena dengan Dengan membaca Dan menulis jurnal Kita itu menerapkan Prinsip yang paling Basik dalam Ilmu pengetahuan Kalau kita Masuk ke Google Scholar ya Kita akan lihat Bahwa Google Scholar itu Motto atau tagline-nya Itu adalah Standing on the shoulder Of giant Nah Perusahaan Sepremunen Seprominen Google itu Pasti gak akan Milih tagline Secara sembarangan Jadi dia bilang Standing on the shoulder Itu basically Basic principle of science Menulis di jurnal itu Sama Itu memastikan Bahwa kita tidak Melakukan penelitian Yang Sudah dilakukan Orang sebelumnya Tidak Re-inventing the wheels Lalu juga Memastikan kita Kontribusi terhadap Ilmu pengetahuan Dan lain-lain Nah ini bagian dari Menulis jurnal Kenapa? Karena nanti orang Akan menggunakan Hasil-hasil dari jurnal itu Untuk penelitian mereka Untuk memastikan Itu lagi Supaya tidak Re-inventing the wheel Nah kebayang gak Kalau misalkan Proses ini kita rusak Dengan jurnal Aba-aba Kasian Para peneliti itu Jadi kayak kita jalan Tapi di tempatnya Banyak sampah Kan susah Menghindar sini Menghindar sana Ketika mencari Literature review Oh jurnal sampahnya banyak Jadi merusak Public goods ini Nah ini Itu jurnal aba-aba Nah kenapa Jurnal publikasi Eh sorry Publikasi di jurnal Predator itu Kok marah Terutama di Indonesia Misalkan ya Ijinkan saya Memakai Istilah Di ekonomi Ini kan Dalam konsep pasar Itu ada permintaan Ada faktor permintaan Ada faktor penawaran Dari segi permintaan Ada beberapa Yang saya identifikasi Yang mungkin kita bisa Sama-sama pikirkan Pertama Dosennya kurang Pengetahuan tentang publikasi Jadi kalau kita lihat Di sini Sebentar Nah ini Indonesia itu Itu baru Di tahun 2000an lah Mulai Mulai memahami Apa itu jurnal Dan lain-lain Dulu gak gak tau Saya juga gak tau Jurnal tahun dulu Ketika itu jurnal Itu ya fisik aja Ketika saya kuliah Di S2 di Inggris Itu saya sampai terpana Melihat Oh ternyata di jurnal itu Ketika online Banyak sekali ya Jadi kita itu memang Masih baby ya Masih bayi Dalam urusan perjurnalan Jadi ya Pengetahuan tentang Perjurnalan Publikasi juga Urusan masih kurang Itu murni Murni itu pengetahuan Jadi Unnest 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 Namanya juga Manusia Juga faktor yang kedua Itu perintahan Banyak dosen yang Mengambilkan etika Itu faktanya ada Terutama Karena intinya kan ini Kejujuran Kejujuran Itu penting sekali Dalam akademisi Kan kalau sebagai akademisi Kita gak boleh bohong Tapi boleh salah Kalau politisi Boleh Gak boleh salah Tapi boleh bohong Katanya begitu Tapi sebagai akademisi Kejujuran itulah Faktor yang pertama Nah kalau Kalau kita masuk ke jurnal Memasukin ke jurnal Abel-abel Kemudian Dapat Misalnya Apa Diterima Tapi ternyata Jurnal itu gak begitu bagus Tapi Kita masuk jebakan Nah si jurnal Si para Apa Para Apa Si Kriminal-kriminal Di jurnal abel-abel Sebenarnya memanfaatkan Ini Memanfaatkan Kelemahan manusia Yang paling mendasar Kelemahan manusia Yang paling mendasar Itu kan Paling Paling Dipuji Itu paling Mengenakan Jadi kata-kata William Shakespeare He that loves to be flatter Is worthy of the flatterer Atau kata Nietzsche The flattery of the weak Is the strongest And most dangerous Form of corruption Jadi maksud saya Para jurnal abel-abel itu Memframe kita Soalnya Jurnal anda Anda partikelnya Bagus sekali deh Kayaknya bisa masuk Langsung deh Itu kan senang kita Tapi kalau kita Refleksi Kita sendiri kan Kalau kita jujur Ini kan bisa terindar Oh masa sih Kayak gini Itu cuman Kelemahan kita kan gitu Jadi dosen banyak yang Mau membaikan etika Atau kejujuran Problemnya adalah Kalau ini sudah marah Kejujuran itu Backbone dari kampus Ini menurut saya Jangan sampai Ini tidak kita berbaiki Lalu yang ketiga Ini masalah Sedikit agak ekonomi Mohon maaf Dalam kenaikan pangkat Sistemnya Itu banyak sekali Corner solution Dalam ekonomi mikro Corner solution itu terjadi Mungkin saya akan jelaskan Dari segi awam aja Jadi corner solution itu Kayak gini Corner solution itu Kalau kamu dibayar 100 juta Untuk mengangkat Setiap barbel Seberat 100 kilogram Tetapi ada pilihan Untuk dibayar 1 juta Untuk mengangkat Setiap barbel 1 kilogram Apa yang kamu lakukan Angkat barbel 1 kilogram 100 kali Itu dalam ekonomi mikro Itu namanya Corner solution Oke Dan ini terjadi Di dalam sistem Kepangkatan kita Contohnya apa Dulu misalkan Sempat Proceeding Di nilai 35 Kum Yunan nilai 40 Dan itu Perfect substitute Itu resep Untuk corner solution Yaudah Kalau gitu Gue dua aja Conference proceeding Gak usah jurnal Ketika jurnal Misalkan Sekarang proceeding 15 Atau misalkan Jadi artinya Kalau saya bisa dapat Kredit 850 Untuk profesor Kenapa saya harus Capek-capek Jurnal yang Susah-susah Kalau nilainya sama Nah itu Atau Misalkan nilainya Dikurangi Ini yang jurnal biasa Itu 50 Jurnal yang Bagus 40 Tapi itu perfect substitute Yaudah Saya yang banyakin aja Jadi harusnya ini Yang bikin aturan Ngobrol dengan ekonom Kalau masalah insentif Itu ekonomi Mohon maaf Ekonomi itu yang lebih tahu Kayaknya Karena itu Halaman pertama Di ilmu ekonomi itu People respond to insentif Kalau insentifnya salah Tidak insentif Kepatibel Itu bayar Ini corner solution Ini banyak Di POK Di POK Dikti itu Banyak sekali Sumber-sumber corner solution Itu yang menjadi Masalah Jurnal Sinta Dikasih 5 Ya gak apa-apa Kalau ada seribu Dapet juga Saya profesor Nah itu corner solution Lalu Ini juga Sistem insentif Ketengan Saya istilahin Bahasa Sunda Ketengan Ini mungkin Tidak terjadi Di semua kampus Tapi banyak Di kampus-kampus Terutama Yang PTNBH Yang sudah mulai Banyak Pusas finansialnya Itu memberikan Remunerasi kepada dosen Itu sistem insentif Ketengan itu Kayak gini Jadi ketengan itu Kayak gini Oh kalau kamu Skoposki 1 Kamu dapet 50 juta Kalau kamu Skoposki 2 30 juta Kalau kamu dapet Sinta 10 juta Ini ketengan Dan ini tidak terjadi Di negara-negara maju Itu gak ada Makanya kalau saya ngobrol Dengan orang negara maju Hah Uang gaji bulanan kamu Proporsional dengan jumlah Kayak gini Itu bahaya Secara ekonomi Gitu Karena kalau di luar negeri Sekolah-sekolah Itu adalah Ya udah kamu Dibayar segini aja Sebulan Kontraknya Setahun Harus begini Nah kayak gitu aja Sederhana Tidak sekompleks ini Kalau di Indonesia Itu banyak sekali Kayak gini Nah ini juga Reset for disaster Karena orang itu Pasti mau tekar Kalau bahasa Sundanya Dia akan cari celah aja Dan dia Ter-incentivize Sama sistem ketengan ini Dan itu akhirnya Jadi kejurnal abal-abal Karena diketeng Karena diketeng itu Artinya Cicilan mobil saya Bulan depan Sangat dipengaruhi oleh itu Jumlah jurnal Nah ini Ini juga Harus diperbaiki Terus yang selanjutnya Adalah efek kejar tayang Ini saya pernah kejadian Juga kena Efek kejar tayang itu Kalau kita dapat Dari Dikti Hibah Dalam setahun 6 bulan Harus ada jurnal Nah ini kan efek kejar tayang Ini juga sumber Masalah di jurnal predator Karena memang Jurnal itu Enggak 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 secepat itu Kalau mau bener Kalau jurnal lucu-lucuan Bisa Nah jadi akhirnya Masuk ke jurnal lucu-lucuan Yang kedua Selanjutnya itu adalah Yang cukup pendasar Seperti yang saya sampaikan Di atas tadi Menulis di jurnal itu Bagian yang terpisahkan Dari proses yang lebih panjang Jadi Kalau orang tidak Kalau orang Memasukin ke jurnal Yang tidak baik Itu artinya Resetnya kurang baik Kalau orang tidak punya Artikel di jurnal Berarti tidak punya riset Pasalannya Di Indonesia Kualitas penelitiannya Rendah Dan juga Kadang kecil Kenapa Dan bukan salah kita Salah negara Karena kita hanya Memasukkan 0,2% Kita hanya punya 0,2% dari PDB Untuk melakukan research Padahal negara lain Sudah puluhan kali lipat Dari itu Jadi Indonesia itu Tidak punya political will Untuk meningkatkan Dana research Sehingga ya susah Kalau researchnya Tidak ada Jurnalnya dari mana Selanjutnya Terkait juga Terkait kualitas Penelitinya juga Mungkin yang Kemampuan Kompetensinya Mungkin juga Tidak begitu baik Nah ini Cuman ini bisa di upgrade Lalu yang terakhir Menurut saya Indonesia itu Kenapa Banyak jurnal predator Ya juga karena Rendahnya standar Publikasi profesor Menurut saya Sarat jadi profesor Di Indonesia itu Paling mudah di dunia Karena sarat khusus Jurnal internasionalnya Hanya satu seumur hidup Kalau orang itu kan Setahun 7 Setahun 5 Setahun 2 Sudah kelihatan Retrek recordnya Kalau Indonesia itu Cukup satu aja Bisa jadi profesor Menurut saya itu Membuat Jadi orang juga Tidak begitu mikir Ngapain juga gitu Saya publis banyak-banyak Di jurnal bagus Toh sarat jadi profesor Itu cuma satu Satu sejak kapan Sejak saya dilahirkan Nah itu juga menurut saya Salah satu kendala Yang menjadi problem Itu dari segi permintaan Nah dari segi penawaran Tentu banyak Tapi saya baru Menidentifikasi tiga Yang pertama Itu globalisasi Jadi Informasi itu Globalisasi itu membuat Jurnal bisa dipublikasikan Secara online Kena ada internet Kemudian Financial transaction Bisa terjadi dengan mudah Ada Paypal Dan lain-lain Lalu Kendala juristik Sintai negara Kalau penjahatnya Di India Susah ngejarnya Petang jawabannya Susah Apain juga Polisi dikirim ke sana Disuruh Nyari motor Hilangannya susah Gimana nyari orang Untuk kendala juristik Cari pengelola Jurnal abal-abal Di India Ya repot lah Nah yang terakhir Yang paling penting Ini menurut saya Saya coba terangin Lebih dalam Itu Kita sedang mengalami Revolusi tentang Sistem Diseminasi Jurnal Yaitu open access Dulu Zaman saya Masih Awal-awal di dosen Itu Jurnal tuh Nggak ada yang open access Semua berbayar Nah semua berbayar Oleh Buser-buser tertentu Nah Lalu Orang pada protes Kenapa sih Jurnal itu Yang nulis kita Yang nge-review Nggak dibayar Kenapa mau baca bayar Nah itu kan aneh Secara ekonomi Itu memang aneh Biasanya kalau orang nulis Yang dibayar Orang nulis Nggak dibayar Nah sehingga Muncul lah Kritik Kalau gitu Jurnal Penelitian Apalagi yang didanai Oleh dana publik Itu harus bisa dibaca Semua orang Lalu dibuat lah Sistem open access Nah open access itu Artinya jurnal itu Tidak boleh Tidak perlu subscribe Kita bisa baca Semua orang bisa baca Nah cuman tentunya Nah siapa yang bayar Kayak copy editing Sistem Archiving Dan lain-lain Kalau nggak ada yang Bayar subscription Gimana Yaudah yang bayar Bisa yang Nulis Yang nulis itu dalam arti Awalnya sih bukan Yang nulis ya Donor yang menjadi Apa Lembaga yang menjadi Donor penelitiannya Itu Menyisihkan Menyisihkan uang Untuk Menjadi Bayar jurnal Itu open access Tetapi kan Tidak menutup kemungkinan Yang nulis juga bayar Jadi sehingga apa Sehingga mulailah banyak Kriminal-kriminal Yang melihat kesempatan Dalam kesempitan ini Wah berarti bisa dong Kalau gitu Kita bikin jurnal Orang yang jurnalnya perlu Karena demandnya ada Tadi ya Faktor permintaan ini Suruh bayar ke kita Kita bikin aja jurnal Abang-abang Nah inilah yang terjadi Problemnya Ini sumber permasalahannya Adalah revolusi Jurnal open access Makanya sekarang Mulai mau diregulasi Nanti kita lihat Seperti apa Cuman ini sumber permasalahan Utama dari segi penawaran Nah lalu Mungkin ke bagian terakhir Terkait Bagaimana sih Kalau gitu Cara memilih Jurnal trans yang baik Tentu ini Tidak Bukan ini ya Bukan sesuatu yang Straight forward Karena Perlu kesabaran Cuman menurut saya Yang penting itu Prinsipnya dulu Buat kita semua Itu dikit Kebetulan di Dewan Profesor Unpad Kami punya panduan Yang Berlandaskan tiga filosofis Pertama Itu edukasi Untuk kita yang lebih paham Memang kita harus Menakukan edukasi Jadi sebar ke kolega Pengetahuan tentang Jurnal yang baik Nah lalu Karena kita tentu Ada di posisi Yang beruntung Ada di posisi privilege Kang Tony ada di posisi privilege Saya di profesi privilege Saya pernah jadi ketua Forum Dewan Berbesar Indonesia Punya teman-teman Didikti Dan lain-lain Itu Dan teman-teman disini Juga pasti punya Kita melakukan Advokasi Jadi Kita mencoba Kita tahu Salah satu sumber kesalahannya Di aturan Maka kita coba Advokasi untuk Memperbaiki aturan Misalkan membantu Mengingatkan Memperbaiki kebijakan Regulasi yang orang optimal Kepada para pengambil kebijakan Di Indonesia Nah yang terakhir ini Yang harus kita Rendungi terus-menerus Itu refleksi Sebenarnya kalau Manusia itu jujur Semuanya Nah itu masalah Bukan selesai Cuma masalahnya enggak Sehingga kita harus selalu Mengingatkan Pernihan kita sendiri Dan teman-teman kita semua Kita harus jujur Dan luruskan niat Kita maunya apa sih Itu refleksi Nah tentu Harus ada Ini ya Nah Oke Lalu bagaimana kita Mendeteksi Jurnal yang Potentially predatory Nanti saya ada SOP Yang bisa saya share Yang saya usulin Tapi Menurut saya Ini yang coba saya rangkum ya Itu ada tiga langkah ya Menurut saya Yang harus kita lakukan Kalau kita Ini kena Ini kayak kita jadi Penyelidik gitu Jadi polisi Karena kan Jurnal potensial predatory Itu penjahat ya Kita harus nyari penjahat Kan enggak gampang Nyari penjahat itu Ada skill tertentu ya Kita harus cara Google Map Saya sampai belajar Google Map Ngeliat alamat orang Kemudian meneliti Register perusahaan Di Inggris Itu Itu saya lakukan Untuk melakukan itu Yang pertama tentu Harus ngeliat Perilaku publikasi Perilaku publikasinya Misalkan ya Kita cek Di Sukobus kan bisa diterima Cek tuh ya Apakah ada lonjakan Melonjakan jumlah artikel enggak Satu dua tahun terakhir Kalau tiba-tiba ngelonjak Itu Ciri-ciri Itu jurnal predatory Lalu misalkan Apakah topik artikel Berbeda jauh Dengan nama jurnal Misalkan jurnalnya Pak Bahlil gitu Yang tentang Apa ya Tentang nikel gitu Di Dibahas Apa Di jurnal kurdis Studies gitu ya Nah ini contoh Topik artikel Berbeda jauh Dengan nama jurnal Lalu Apakah Tenggara tertentu Atau institut tertentu Mendominasi Salah satu Atau dua Dari Dari issues Nah ini juga Ciri-cirinya Kita bisa cek Oh ini kok kenapa Ini Unpansel Wah ya Di isu ini Ini ada apa Nah itu perilaku publikasi Lalu yang kedua Itu reputasi Publisher Misalkan Yang biasa saya cek Walaupun tidak selalu ya Ini tidak selalu Barusan saya cek Ada jurnal Dari Springer Nature Yang di discontinue Skopus Jadi walaupun tidak Tapi secara umum lah ya Apakah publisher-publisher Yang sudah established Apakah publisher-publisher Sudah established Misalkan Elsevier Taylor & Francis Willis Springer Dan lain-lain Sage gitu ya Apakah itu Kita agak lebih safe Agak lebih safe ya Walaupun tidak totally safe Tapi agak lebih safe Lalu Apakah Pernah atau sering Jurnal di bawah publisher ini Di discontinue Skopus Tinggal dilihat aja Publisher ini apa Nakal Kalau publisernya nakal Yaudah Ini kita flag Lalu cara ngecek Reputasi publikasi Juga adalah Ngecek apakah publisher Anggota lembaga-lembaga ini Ada OASPA Nanti silahkan dicek Ada DOAJ Ada KOP Ini mereka Karena mereka Lembaga-lembaga ini Ada lembaga-lembaga komunitas Dengan niat baik Ini melakukan Senderisasi publisher Jadi silahkan dicek Apakah di anggota KOP Enggak Apakah di anggota DOAJ Kalau enggak Itu kita flag Lalu Yang lebih parah Itu adalah Kalau misalkan Yang saya lakukan Kita cek who is Dari domain website publisher Apakah konsisten enggak Dengan klaim dia Local register perusahaan Kalau dia Perusahaan Inggris Di Inggris enggak Jangan-jangan Di Libya Nah itu Domain registernya Lalu apakah Alamat publishernya jelas Nah ini saya sering lakukan Tinggal cek di google map aja Alamatnya ada dimana Ini sering ngaco Ada dimana Ada di Gurun pasir Sering beberapa kali Saya menemukan itu Saya cek dimana Di kebun Aneh-aneh lah pokoknya Nah ini yang bisa Dicek alamatnya Lalu di beberapa negara Kalau dia tercatat Di Inggris Itu misalkan Itu saya bisa telusuri Track record si company-nya Misalkan company-nya Tiap bulan Pindah-pindah alamat Itu saya bisa tahu Kemarin saya ngecek Kenapa nih Tiap bulan Pindah-pindah alamat Sampai financial recordnya Karena di Inggris Kan sangat terbuka ya Itu bisa-bisa cek Itu bisa flag gitu ya Nah ini yang paling penting Menurut saya yang terakhir Ini yang bisa masuk White list ya Apakah publishernya Terafiliasi Dengan legitimate association Karena jurnal itu Biasanya yang baik itu Dia terafiliasi Dengan asosiasi ilmiah Asosiasi ilmuwan Itu yang udah-udah ideal Itu gold standard Atau kalau enggak Dia dipublikasi Oleh perguruan tinggi Yang reputable Di Departemen Ekonomi Apa Bingin publikasi jelas Karena Walau sejelek-jeleknya Jurnal yang dipublikasikan Bener oleh universitas Itu pasti bukan Profit motif Yang harus kita hindari Itu kan jurnal Orang-orang kriminal Yang mau nyari uang Dari kita Karena saya tahu persis Parah-parahnya Jurnal yang terfiliasi Universitas itu Insya Allah Dia tidak bermotif profit Kecuali kalau dia Perusahaan Jurnalnya dia bikin Eh sorry Universitasnya dia bikin Minggu lalu Nah yang terakhir Itu adalah Demand behind the journal Demand behind the journal Itu juga penting Jadi Lihat Apakah editorial boardnya Legit enggak sih Nah ini yang selalu Saya lakukan Kalau saya diminta Untuk mengecek Ini jurnal abal-abal Atau enggak Ini saya email mereka Editorial board utamanya Saya cek Misalkan 5 Kalau 10 juga cek Ini 10-10 nya Kan tinggal minta asisten Tolong email mereka Kalau dia tidak jawab Dalam sebulan Nah yaudah selesai Atau kalau editorial Nah seringnya Sering mereka tidak Ada jurnal Jurnal yang mencantumkan Editorial board Tanpa semuatahuan Orang-orang yang bersangkutan Jadi Saya sering dapat jawaban ini Maaf ya saya sama sekali Enggak ada sanggut pahut Dengan jurnal ini Kalau udah-udah selesai Itu saya flag Gitu Nah kayak gitu Lalu juga tentu Secara natural Kita bisa cek nih Chief editor dan editorial board Apakah mereka beneran Jurnalnya publis Mereka publis akademik Itu ngapain kita Misalkan udah punya rekod baik Masukin ke jurnal Yang editornya Tidak punya publikasi Indeksnya 0 Misalkan Terus kita udah 5 Kemudian kita Direview oleh mereka Kan kita juga Harusnya bertanya Ngapain juga Jadi ideal Jadi Nah ini tips ya Saya sering bercanda Di Indonesia itu Indonesian value itu kan Kemarin ada berita Lucu Di Medan Itu ada orang yang Tiap hari nanya Kamu kapan kawin Akhirnya gak tahan Ditikam lah Sampai meninggal Orang yang nanyanya Itu Indonesian values Menanyai Kapan kawin Nah menurut saya Menanyai jurnalnya Key berapa Itu juga Indonesian value banget Karena kalau kita di luar negeri itu Gak pernah terkira ditanya Oh saya mau masukin jurnal Mau masukin perpen ke jurnal Key berapa Itu gak ditanya Hanya di Indonesia Hanya ditanya Ini kan gak jengkelin Sebenarnya Karena key jurnal itu Tidak selalu Indikator quality Biasanya Kalau kita Bilang Jurnal Yang ditanya itu Jurnal apa Dan ketika kita bilang Ini jurnal ini Oh itu langsung Unggak-unggak kan Oh iya Itu bagus Oh iya Jadi udah kayak gitu Ini gak ada Key berapa Itu gak ditanya Bahkan biasanya kan Harusnya jurnal yang kita kejar itu Kalau bisa jurnal yang orangnya kita kenal Bukan kenal secara pribadi Tentunya Kalau pribadi bahkan lebih baik Tapi kenal secara profesional Oh itu si A Itu memang jaluan dia Saya pabrik sejurnal itu Nah itu Itu yang harus dibudayakan Itu sebenarnya dalam Dalam pemerikasi jurnal Untuk menghindari kita jurnal Nah ini contoh Ini contoh aja Tidak harus dilakukan Tapi ini contoh Yang sekarang sedang dikembangkan Ini oleh Dewan Profesor di UNPAD Dan sudah mulai Dalam tahap terbatas Untuk Apa namanya Diaplikasikan Itu SOP Yang sedang dikembangkan Di UNPAD Jadi Kita mulai dengan Masuk sini Melakukan White list kriteria White list kita Tentu ya Tidak ada yang sempurna Tidak ada yang sempurna Pasti Cuman In general In global practice Web of science Terutama yang Main collection Yang flagship Nanti saya lihat Jadi Web of science itu dipakai Sebagai white list kriteria Nah ini Saya jelasin dulu Apa itu web of science Jadi web of science itu Adalah Sama kayak Skopus Tapi dia lebih tinggi standarnya Nah Si web of science itu Dia mempunyai Apa yang disebut dengan Flagship collection Yaitu SCIE Social Station Index Lalu Ini SSCI Social Science Station Index Lalu AHCI Art and Humanity Station Index Ini tiga flagship ini Ini Insya Allah Tidak 100% Insya Allah Ini journal white list Ini journal credible Lalu Di website itu Ada juga yang namanya Imaging Source Station Index Imaging Source Itu dibuat Untuk journal yang baru-baru Dan ini masih bisa Abal-abal Karena Kualiti kriteria yang masuk Jadi Kita itu mencoba Dan akan memudahkan Itu kan Di UNPAD juga banyak Orang yang bagus-bagus Yang publis di jurnal bagus Kemudian diminta Untuk dicek Jurnalnya bagus apa enggak Ya ngapain juga Dicek gitu Detail kan Kalau udah jelas-jelas Dia bagus Nah untuk mengecek Dia jelas-jelas bagus Itu pertama Kita masuk ke sini Lalu kita cek Apakah masuk Apakah jurnal terindeks Di World of Science Enggak Nah itu kita bisa Masuk ke Mjlclarifat.com Silahkan bisa Lalu dicek Apakah masuknya Kelompok SC Apa enggak Kalau masuk kelompok SC Itu tidak masuk Kriteria jurnal bereputasi Belum Karena Ya belum Ya masih dalam proses Nah lalu Lalu kita flag lah itu Jurnal cukup bereputasi Nah kalau tidak Masuk ke Blacklist Kriteria Tentu yang pertama Secara natural Apakah dicek Discontinue apa enggak Kalau discontinue Ya udah jelas Dia masuk ke dalam Jurnal meragukan Nah yang problem Itu adalah Yang problem itu adalah Kalau jurnalnya Terindeks di Skopus Apakah Gimana ini ngeceknya Nah ini yang problem Yang agak susah Agak rumit Atau ada cara Ada berada Kita harus melakukan Penelitian lebih jauh Nah kami mengusulkan Ada Ada LMU Journal Evolution Tools Yang bisa Mengkuantifikasi Jadi masuk ke dalam Proses LMU Supaya ya Supaya Apa namanya Apa Supaya Rada Inilah Rada Ada guidance Yang agak kuantitatif Ini bisa dilakukan Dengan ini Jadi ini ada Kayak misalkan Evolution Tools Saya enggak akan bahas Terdetail Nanti saya share Cuma nanti Kita akan Merating Aspek-aspek Dari jurnal itu Jadi kita ditanya Ada questionnaire Misalkan Pertama yang dilihat Web jurnalnya Jurnalnya Webnya bagus Nanti di rating Lalu jurnal namenya Apakah jurnal namenya Itu aneh enggak Ini aneh itu Kayaknya Distincable enggak Permanya ada jurnal Atau Karena kadang-kadang Ada jurnal bajak Lalu Kualitas editorial board Yang bagaimana Lalu review prosesnya Bagaimana Ada conflict interest Bagaimana Dan lain-lain Ini Dibahas nanti Orang melakukan rating Misalnya Tiga orang melakukan rating Nanti Dilihat Kalau misalkan Dia Misalkan ratingnya Oke Good Ya udah Kita masukin Jurnal cukup credible Nah kalau tidak Kalau ratingnya Poor Udahlah Kita masukin ke jurnal Meragukan aja Tapi kalau diantaranya Ya terpaksa Kita harus melakukan Extra evaluation lagi Extra evaluation Laginya itu Ya tentu Ini tadi Dengan cara ini tadi Kita cek Kalau HH ini kemudian Mendukung buat jurnal itu Berabal-abal Yaudah Jurnal itu Kita flex Sebagai jurnal Meragukan Nah Polisi kita Diumpar So far Itu adalah Jurnal yang meragukan Tidak bisa dipakai Sebagai Kenaikan pangkat Jadi Maksudnya Ada orang yang Protes Kalau jurnal itu Belum di Discontinue Skopus Jadi sekarang Kita itu Sudah pada tahap Jurnal yang Discontinue Skopus Tidak boleh Jadi kenaikan pangkat Sekarang sedang Dalam tahap Untuk menerapkan Jurnal yang potensial Untuk di Discontinue Juga tidak Bisa digunakan Sebagai kenaikan pangkat Karena kan Standar Kita sudah Boleh menetapkan Standar Lebih tinggi Dari Yang minimum Buat apa-apa Karena Kita Bukan hanya Ingin Melampaui Administrative Proses Tetapi Ingin Membuat Kultur juga Jadi ini Menurut saya Yang harus kita Lihat sama-sama Oke Nah ini ada Beberapa referensi Yang bisa Dilihat Bagaimana Apa yang harus Dilihat Tapi sebagian Sudah saya Sampaikan Dan kali itu Sementara Kang Tony Dan teman-teman Yang ingin Saya share Selebihnya Pasti banyak Yang jadi pertanyaan Mungkin akan Lebih baik Kalau kita Diskusi terbuka Terima kasih